melalui link yang sudah di-share di chat box baik kepada Ibu Gingin Gustin dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ifani yang sudah membacakan biodata saya terlebih dahulu saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur dia Pak Ahmad Buhari Muslim dengan timnya termasuk Ibu Niana Fisah terima kasih atas kesempatan ini juga terima kasih kepada para pimpinan Prodi dan juga para dosen yang telah ditugaskan oleh Prodi untuk mengikuti sesi ini semoga seperti yang tadi disebutkan Pak Abu semoga sesinya bermanfaat dan berkelanjutan nantinya sehingga kita bisa sama-sama mewujudkan untuk mewujudkan salah satu visi Power X1 untuk membuka kelas-kelas internasional yang saya dengar animonya cukup tinggi dari beberapa universitas yang tadi sudah disebutkan Pak Abu namun sayang minat mereka belum direspon dengan maksimal oleh kita jadi salah satunya mungkin salah satu usaha kita adalah bagaimana kita menampilkan atau memperlihatkan silabus sebagai daya tarik untuk mahasiswa internasional itu bergabung bukan hanya daya tarik tetapi juga sebagai kejelasan sebagai dasar yang jelas tentang apa yang akan dipelajari apa saja yang akan mereka lakukan selama semester tersebut jadi Ibu Bapak kali ini adalah kita akan mereview bagaimana untuk membuat silabus yang lebih lebih berkelas internasional mungkin ya atau yang lebih mudah dibaca untuk calon masuk asli jadi tujuannya memang yang mudah dicerna ibu Bapak saya sudah membuka folder yang dikirimkan oleh Ibu Nia yang isinya silabus-silabus yang telah ibu Bapak susun dalam bahasa Inggris terima kasih ibu Bapak yang sudah mengirimkan silabus tersebut mungkin saya highlight sedikit seperti yang disebutkan Pak Abuh tadi silabus-silabus yang ibu Bapak buat itu memang silabus yang yang sangat tinggi dengan nilai-nilai kehasan UPI ya nah nilai-nilai kehasan UPI itu tentu saja sangat baik terutama untuk mahasiswa lokal ya namun ketika itu kita upload atau ketika itu kita perlihatkan ke calon mahasiswa asing ke universitas yang ingin menjalin kerjasama dengan kita mungkin mereka tidak memiliki pemahaman pada level yang ibu Bapak tuliskan di dalam silabus salah satunya mungkin karena ada banyak unsur-unsur kehasan UPI yang ada di dalam RPS ibu Bapak jadi tadi juga saya sempat konfirmasi dulu ya melalui ibu Nia dan juga bunia ke Pak Abu saya yakin begitu mengenai bagaimana nanti kelanjutan silabus yang kita bahas sekarang ya apa tentu saja silabus yang apa yang mudah dipahami oleh mahasiswa asing itu akan memerlukan upaya untuk ibu Bapak memangkas RPS yang sudah jadi itu yang sudah berbahasa Inggris memangkas dan menyederhanakan mungkin begitu ya sehingga mudah dipahami begitu ya baiklah kita mulai saja izin saya akan share screen sebentar apakah sudah terlihat screennya terlihat ibu oh ya oke sebentar ini judulnya preparing for international class sesi 2 dan besok juga ada sesi 3 ya Pak Abu ya tentang intercultural communication yang pasti sangat menarik ibu Bapak nanti juga kita akan eh maaf lupa Ivani apakah nanti ada sesi tanya jawab ya di menit keberapa gitu ya di sesi 2 ya ibu ada satu ini dan mungkin juga saya akan perlihatkan silabus yang ada di negara tetangga yang bisa diakses dengan gratis ibu Bapak sebetulnya yang ada di RPS ibu Bapak itu sudah komplit dalam arti cukup cukup komplit dalam arti cukup menjelaskan tentang apa yang akan dipelajari oleh seorang mahasiswa di mata kuliah yang kita ampu ya cuma memang masalahnya seperti yang tadi Pak Abu katakan dan saya juga mendukung bahwa harus ada follow up harus ada kelanjutannya terutama dari segi kalau dari segi isi itu pasti ibu Bapak tahu persis yang akan dilakukan di kelas masing-masing namun mungkin dari segi unsur-unsur kebahasaannya saya juga masih menemukan banyak ada beberapa kesalahan ada beberapa kesalahan terutama dari terminologi bahasa Inggris yang lazim digunakan misalnya elektif itu sangat lazim digunakan untuk menyebutkan mata kuliah pilihan tetapi ada juga beberapa silabus yang saya lihat menggunakan kata selection itu saya duga itu mungkin maksudnya pilihan tetapi kan sebetulnya yang lazim digunakan adalah elektif kita mulai saja ya ibu Bapak unsur-unsur utama dalam silabus internasional ini semuanya ada di ibu Bapak ada beberapa nomor yang belum ada juga tapi kita akan bahas course code itu sudah ada semuanya saya lihat dan juga core atau elective kita sebutkan kalau itu wajib kita bisa menggunakan kata core atau compulsory tapi kalau pilihan itu elective credit points ada saya lihat di semua RPS yang ketiga itu kita harus menyebutkan jika mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berseri ibu Bapak nah kita dalam kolom prerequisite kita sebutkan mahasiswa itu wajib lulus dalam mata kuliah apa sebelumnya untuk nomor empat itu ini saya beri tanda asterix artinya tidak wajib ada tetapi jika ada itu akan sangat membantu calon mahasiswa asing karena nomor empat itu menyebutkan komitmen yang ibu Bapak atau yang pro dititipkan ke mahasiswa asing di dalam mata kuliah kita saya kasih contoh kalimat yang digunakan misalnya misalnya satu semester ini akan berapa ratus jam oke dan apa saja yang akan secara umum mereka akan terlibat dalam aktivitas apa saja ya saya ulangi ibu Bapak nomor empat itu tidak wajib ada tetapi ini akan sangat membantu bahwa mahasiswa asing itu akan mengetahui bahwa mereka akan mengalaskan misalnya 50 jam dalam satu semester jadi kalau ada keterangan ini itu akan jauh lebih baik nah kalau tadi kata Pak Abuh mungkin bulan September ya ingin mudah-mudahan terlaksana ya yang tadi dicanangkan itu berarti saya perkirakan mungkin masih dual delivery dual delivery itu mungkin ada di kampus mungkin beberapa sesi dan mungkin juga ada online nah untuk mengfasilitasi hal tersebut di RPS Ibu Bapak juga sudah ada sebetulnya ya asynchronous dan synchronous ya ini salah satu alternatifnya Ibu Bapak bisa menyebutkan misalnya schedule learning activities di kampus itu per minggunya berapa jam dan berupa apa oke disini misalnya ada kelas atau ada seminar per minggu nah untuk yang online-nya Ibu Bapak sebutkan dalam silabusnya kira-kira itu akan seperti apa ya kalau disini saya beri contohnya misalnya 1x2 jam kelas live stream dengan recording dengan rekaman yang kita berikan kepada siswa dan lain sebagainya ya yang nomor 7 nah ini juga akan kita lihat secara lebih jelas ada description atau overview dari RPS yang Ibu Bapak kumpulkan ya sebelumnya description atau overview nya itu sudah sudah cukup dapat dimengerti sebetulnya ya cukup dapat dipahami oleh calon mahasiswa asing namun memang lagi-lagi dari segi pemilihan kalimat ya atau kata-kata itu memang ada yang membuat bisa menimbulkan kebingungan untuk calon mahasiswa asing sebetulnya description atau overview dari RPS yang Ibu Bapak buat itu masih berupa kata-kata dan itu memang yang diperlukan ya tapi ketika memulai masuk ke objektif nah itu dalam objektif itu kan kita mengikuti aturan UPI ya jadi ada ada kode-kode khusus yang hanya dipahami oleh orang UPI saja misalnya ya ada M12 S berapa begitu ya nah itu untuk penyederhanaan silabus yang lebih reader-friendly bagi mahasiswa asing mungkin kita akan melihat bagaimana cara untuk menyederhanakannya oke selanjutnya intended learning outcomes lalu ada assessment ya lalu ada prescribed text atau references nah references yang saya lihat ini masih banyak beberapa prodi yang referensinya itu referensi berbahasa Indonesia nah itu bagaimana kebijakan Pak WR1 Pak Abu apakah referensinya semua harus berbahasa Inggris kalau ya kalau memungkinkan ya tapi kalau tidak berarti ya mungkin sebagian ya ya oke memang ini idealnya referensinya pun berbahasa Inggris ya idealnya jika memungkinkan ya lalu yang tidak kalah penting adalah contact information contact information itu menurut saya sangat informasi kalau di konteks kita ya di konteks konteks Indonesia ya atau di UPI ya ini menurut saya sangat penting kenapa karena di kita itu dinamika kelas itu bisa berubah setiap saat ibu bapak mungkin yang pernah studi banding atau pernah belajar di institusi di luar negeri misalnya ya contact person ini contact information ini biasanya fix satu orang dan biasanya melalui email saja mengapa karena memang dinamika perubahan itu sudah di upload semuanya di bagian akademik jadi dalam satu semester ini jika ada dosen yang absen di minggu tertentu itu sudah ada pengumumannya di awal sekali di awal semester sudah ada pengumuman dosen A tidak masuk minggu sekian sampai minggu sekian lalu tugasnya apa atau ada penggantinya dan lain sebagainya kalau di kita yang saya paham itu dinamikanya berbeda di kita itu mungkin kita tidak apa ya mungkin ya itulah dinamikanya kita tidak tahu misalnya atau kita belum merencanakan belum merencanakan enam bulan ke depan kita akan melakukan apa saja yang membuat kita tidak berada di kelas nah begitu ya jadi menurut saya kontak information ini penting sekali disebutkan mungkin secara singkat atau secara cukup padat tapi jelas ya siapa yang harus dihubungi apa yang terjadi kalau misalnya dosennya tidak ada atau diisi dengan hal-hal dinamika-dinamika yang biasa kita alami di dalam konteks kita sendiri jadi yang saya lihat kontak information di sini memang cukup penting untuk kita sebutkan mereka harus mengontak siapa via apa karena biasanya mahasiswa asing itu mungkin cenderungnya secara umum lebih nyaman melalui email biasanya Pak Abuh biasanya komunikasi utama itu via email apakah Ibu Bapak juga bersedia mengecek email setiap saat untuk berkomunikasi atau via apa yang lebih mudah misalnya kalau di kita itu biasanya via WA itu juga harus disebutkan nah Ibu Bapak sebetulnya yang ini sudah seperti yang saya katakan ini sudah di terwakili di dalam RPS yang Ibu Bapak buat kita lihat sekarang saya akan memperlihatkan contoh-contoh ekspresi kebahasaan yang bisa Ibu Bapak gunakan ketika Ibu Bapak membuat overview atau description ini kita lihat saja dulu ya misalnya kalau ini Ibu Bapak bisa lihat kata yang dipakai itu kadang unit kadang subjek biasanya kalau tidak unit itu subjek dan ini semua merujuk ke mata kuliah jadi unit itu yang dimaksud itu adalah mata kuliah misalnya yang kalimat yang pertama jika memang mata kuliah Ibu Bapak itu sifatnya masih memperkenalkan bukan ke level yang lebih tinggi Ibu Bapak bisa melihat ke kalimat berikut ini misalnya the unit introduce some of the key conceptual tools dan lain sebagainya to the field of apa misalnya saya tidak tahu Pak Abu apakah nanti di sesi yang kedua ada latihan bunian kalau tidak salah latihan membuat paragraf pendek untuk overview atau description atau bagaimana nanti ada latihannya oh ya ibu Bapak yang kedua juga misalnya this subject will provide students with the opportunity to establish and develop dan lain sebagainya on completion students should have an understanding of kalau mata kuliah Ibu Bapak ada unsur prakteknya kita juga bisa sebutkan in the practical component students should develop basic skills of atau juga kita bisa mengatakan the unit also explores how and will involve melibatkan apa saja kalau mata kuliahnya bersifat lintas disiplin ibu Bapak bisa menyebutkan this interdisciplinary unit examines apa atau langsung misalnya the roles of are covered in this unit kalau mata kuliah ibu Bapak itu mata kuliah lanjutan ungkapan bahasa yang bisa digunakan misalnya this is the second atau the first atau the third in a four unit sequence within apa ya kan banyak ya mata kuliah kita yang berseri ya oke nah itu tadi yang overview untuk deskripsinya sekarang yang tidak kalah penting adalah untuk penilaian biasanya ibu Bapak penilaian itu terdiri dari tiga unsur yang pertama description jadi deskripsinya itu kita jelaskan di awal ini apakah berupa ongoing ongoing assessment of practical world misalnya ya itu salah satu contohnya apakah berupa online test apakah berupa ujian tulis atau independent learning pas nah yang dari RPS yang sudah terkumpul ini assessment yang saya lihat itu tidak ada deskripsinya justru di kolom assessment itu yang terjadi biasanya hanya menyebutkan rumus ya misalnya apa apa dikali apa dikali apa lalu dibagi berapa sehingga menghasilkan nilai dan itu memang yang lazim berlaku ya di UPI tetapi kalau untuk mahasiswa internasional mungkin mereka akan sedikit kesulitan memahami konsep-konsep tersebut apalagi kalau mereka baru membacanya pertama kali ya sehingga oleh karena itu ada baiknya kita membuat deskripsi dulu ya jadi dalam mata kuliah kita itu deskripsinya akan berupa apa ya ini contoh-contohnya saja dan yang penting kapan kapan kita akan melakukan assessment itu apakah throughout the teaching period apakah dari awal sampai akhir itu atau hanya during the examination period misalnya cukup di di masa UTS atau UAS saja atau saya tidak tahu kehasan kehasan mata kuliah ibu bapak atau mungkin ada lagi yang lain assessmentnya itu bisa disimpan di dalam timing nah yang terakhir itu unsur yang tidak penting kita bisa menyebutkan percentage ya jadi kira-kira berapa banyak nah yang dari RPS yang sudah terkumpul justru yang muncul itu adalah langsung percentage-nya misalnya UTS 50% mid-semester examination misalnya 30% final semester examination 30% nah itu yang rata-rata muncul di RPS tetapi untuk membuat mahasiswa kita masih calon mahasiswa asing itu lebih paham akan lebih baik kalau kita buat dulu deskripsi sederhananya saja jadi deskripsinya itu tidak perlu panjang-panjang cukup kita sebutkan saja berupa apa dan kapan baru percentage-nya oke nah ibu bapak kebetulan prodi kami ya pendidikan bahasa inggris itu beberapa waktu yang lalu sudah mengikuti sertifikasi internasional dari AKAS nah sebetulnya kebetulan saya Bu Nia dan Pak Abu juga ya terlibat menjadi salah satu yang bertugas ya di dalam sertifikasi tersebut nah sebetulnya yang mereka cari atau yang mereka tanyakan itu tidak tidak lepas dari ini learning outcomes jadi silabus kita yang terlihat sangat komplit dengan mengikuti unsur-unsur UPI kehasan UPI yang sangat detail itu mereka masih ingin tetap ingin bertanya tentang learning outcomes-nya apa gitu nah jadi ibu bapak justru yang harus kita lihat adalah apakah learning outcomes yang kita narasikan di dalam silabus itu sudah cukup jelas atau tidak ya tentu saja unsur-unsur kebahasaan juga bermain sangat penting ya selain itu tadi tadi saya dan bunya juga sudah sepakat dan pak abu juga tadi di awal ya akan ada konsekuensi menyederhanakan RPS yang sudah ibu bapak punya sekarang ya menyederhanakan dalam arti terutama dari learning outcomes karena learning outcomes itu penuh dengan kode-kode kode-kode khas UPI yang tadi saya sebutkan di awal yang saya juga tidak hafal secara persis ya begitu banyak kode-kodenya nah itu tidak akan membuat calon mahasiswa asing kita itu paham gitu ya nah daripada ibu bapak menjelaskan lagi itu kan sangat filosofis ya yang learning outcome yang khas UPI itu itu sangat filosofis sangat dalam nilainya tetapi kan kayaknya kalau kita jelaskan berulang-ulang juga tidak efektif ya jadi lebih baik kita menggunakan unsur-unsur bahasa yang sederhana saja misalnya yang sesuai yang sesuaikan dengan apa yang ibu bapak laksanakan nanti atau ini salah satu silabus yang menurut saya cukup sederhana tetapi cukup sederhana tetapi mudah dipahami oleh mahasiswa yang mungkin tidak memiliki background background bukan di bidang itu maksudnya ini kan kita akan saya mengambil ini sebentar ya ini dari contohnya dari The University of Melbourne fundamentals of chemistry ya nah mungkin calon mahasiswa asing yang akan mengambil mata kuliah ini pastinya dia punya background di chemistry tetapi maksud saya dari overview overview mata kuliah ini ini menurut saya cukup mudah dipahami oleh calon mahasiswa jika ibu bapak lihat ini hanya mengandung overview ya atau deskripsi eligibility and requirements assessment dates and time further information timetable dan contact information jadi tidak terlalu banyak dari segi kuantitas ya tetapi kalau kita lihat ini cukup sederhana ya misalnya overview-nya juga hanya sedikit saja hanya berapa paragraf hanya 4 paragraf ya tetapi bisa hanya berupa 4 paragraf tetapi cukup komplit menjelaskan apa yang akan terjadi di kelas kita di semester yang mereka ambil ini untuk overview-nya oke lalu jika ibu bapak lihat intended learning outcomes ya seperti yang tadi kita langsung saja katakan the aims of the subject is jadi gak usah kemana-mana lagi ibu bapak bahasa inggrisnya tidak usah yang panjang lebar atau yang bagaimana ya atau yang yang susah dipahami ya tetapi kita langsung saja the aims of the subject ya karena ini tadi chemistry ya in the practical component kalau memang ada nah yang saya suka dari contoh silabus ini dia juga menyebutkan secara eksplisit generic skills ya jadi generic skills yang yang akan mereka pelajari itu deskripsikan secara cukup detail di dalam learning outcomes dan ini menurut saya akan sangat membantu calon mahasiswa terutama mahasiswa asing ya untuk memahami oh ternyata nanti kalau saya mengambil mata kuliah ini di ujungnya saya akan develop saya akan punya skill-skill berikut ini nah ini ya dari mulai organization of work schedule sampai ke critical thinking ya oke lalu eligibility dan requirement seperti yang tadi saya sebutkan di awal apakah mahasiswa itu perlu mengikuti mata kuliah sebelumnya perlu lulus mata kuliah sebelumnya sebelum ikut ke mata kuliah kita lalu apa saja ya ini disebutkan oke dan juga assessment yang tadi saya sebutkan di awal nah ini yang disebut dengan tiga unsur yang akan akan apa ya akan menjelaskan kepada calon mahasiswa asing deskripsinya seperti apa kapan dan percentage-nya berapa ya ibu bapak bisa lihat disini deskripsinya hanya sederhana saja online test 3 equally weighted online test 45 menit masing-masing dan dilakukannya during the teaching period ya dan percentage-nya 9% dan lain sebagainya dates and time ini sama ya dates and time kalau kita lihat ya ini apa ini menyebutkan semester 1 mulainya kapan berakhirnya kapan oke dan lain sebagainya lalu juga contact information nah ini yang tadi saya sebutkan ibu bapak kalau memang dinamika kelas kita 6 bulan ke depan itu susah diprediksi nah ini kita lebih baik menyebutkan disini ya kira-kira saya mau kemana kapan tanggal berapa saya tidak ada atau kalau belum silakan ibu bapak sebutkan kira-kira harus mengontak siapa dan juga kalau kita lihat ada references sebentar references itu pasti selalu ada di akhir ya di akhir itu ada yang menyebutkan prescribed text atau juga references dan itu memang disebutkan di silabus jadi ibu bapak jika ibu bapak lihat lagi menurut saya ini sudah cukup sederhana ya cukup sederhana tetapi bisa mudah dipahami dan walaupun sederhana tetapi menjelaskan apa saja yang akan dibahas dalam satu semester berikutnya ibu bapak ya mungkin saya bu bu Henny kebahasa dimangka ibu silahkan kan kita itu ada ccp cpps ccppm ya untuk yang capaian program studi capaian mata kuliahnya nah berarti untuk sistem silabus yang diperkenalkan oleh bu gengin kita lebih menyederhanakan lagi ya bu ya itu bagaimana caranya digabungkan atau seperti apa ya ini langsung dijawab atau bagaimana ibu boleh langsung dijawab saya oh ya ya haturnuhun ibu Henny yang sudah bertanya ya memang tadi seperti di dalam kata sambutan dari Pak Direktur dia memang konsekuensinya akan ada penyederhanaan ya penyederhanaannya ya itu tadi kita hanya akan fokus ke hal-hal yang dianggap mewakili apa yang akan kita bahas jadi misalnya tadi kalau di di apa di website yang dari The University of Melbourne itu kan hanya ada overview lalu assessment learning outcomes dan prescribed text jadi ya Bu Henny betul jadi nanti akan ada penerhanaan untuk silabus yang dibuat bagi kelas untuk kelas internasional jadi tidak akan serumit yang ibu bapak kerjakan sekarang tidak serumit apa tidak serumit dengan kode-kode kehasilan UPI ya ya begitu dan akan ada saya mendapat pengalaman bagaimana universitas lain mempersiapkan silabusnya agar mudah dipahami universitas mitra gitu dalam hal ini UPI saya akan berbagi screen mungkin mungkin yang bisa kita lakukan untuk sesi ini begini ya begini ya bagaimana mendeskripsikan betul bagian description ya bagian overview tapi begini overview dan learning outcomesnya ini ya yang penting silahkan begini ya ibu bapak ini salah satu perbandingan ya dari apa namanya ilokos ya namanya saya lupa ilokos dari Filipina dari Filipina ya jadi ini apa silabus yang mereka buat bagi calon mahasiswa asing jadi ibu bapak jika ibu bapak lihat yang kolom satu dua tiga empat lima enam itu sama ya seperti yang ibu bapak punya di RPSnya nah di course description nya ibu bapak jika ibu bapak lihat ini turisme ya perspektif of turisme and hospitality ini juga kalimat-kalimatnya cukup sederhana jadi this course is designed to give a clear and whole overview of turism and hospitality bla 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 it introduced seperti yang tadi juga saya sebutkan di RPS kalau memang sifatnya memperkenalkan konsep kita bisa mengatakan it introduced it also intends to develop update maintain it shows ibu bapak jika ibu bapak lihat ini termasuk kata kerja yang operasional nah saya rasanya mau berkomentasi sedikit ya ibu bapak dari RPS yang sudah terkumpul itu masih banyak prodi yang menyebutkan to know ya jadi mungkin dari apa ya untuk misalnya mungkin mahasiswa dapat mengetahui mungkin begitu ya nah itu kalau di dalam rambu-rambu pembuatan silabus seperti yang sering kita dengar ya itu kita menggunakan kata yang operasional misalnya it shows it intense introduce learn to appreciate dan lain sebagainya lalu juga ini yang di kanan ini adalah learning outcomes ya yang menjadi pertanyaan besar dari para asesor akas di prodikami jadi mereka ketika cara mereka bertanya tentang prodikami itu adalah dengan melalui learning outcomes jadi mereka bertubi-tubi ya bertanya learning outcomes nya apa learning outcomes nya apa nah jika kita dapat menyederhanakannya seperti ini misalnya define mendefinisikan explain appreciate analyze compare dan lain sebagainya discuss ini menurut saya sudah cukup sederhana dan ibu bapak juga ini tidak ada singkatan tidak ada kode yang sulit dipahami ya tidak ada singkatan yang harus orang itu harus punya pengetahuan latar belakang di dalam konteks itu untuk mengatau ini tidak ada tidak ada singkatan atau kode-kode kalau ke bawahnya juga sepertinya begitu Bunia ya ini yang kedua yang kedua yang pertama juga ini masih learning objektif yang manajemen juga develop include ibu bapak juga bisa sambil melihat kata-kata yang digunakan di dalam learning objektif lalu discourse describes ya itu juga ada assessmentnya di Ilocos ini Bunia oh enggak ada oh belum ada ya jadi ini baru ada assessment ya Bu ya ya karena assessment itu menurut saya penting ya dengan tapi ya itu tadi ya tidak hanya menyebutkan persentasi atau tidak hanya menyebutkan apa ciri khas UPI penilaian yang menggunakan angka dan huruf itu juga mungkin itu boleh tetapi setelah kita mendeskripsikan kebetulan di sini tidak ada ya Bunia di Ilocos ini ada assess ya oh ya ya tapi maksudnya assessmentnya tidak ada ya ini baru learning objektif ya di sini tapi setidaknya ada gambaran bahwa yang diharapkan ini yang keluarnya boleh saya tutup atau ya kalau tidak ada lagi ke bawahnya mungkin referensi saja ya Bunia di bawahnya karena ini mungkin ditawarkan untuk student exchange itu ya betul harusnya harusnya tidak itu itu paragraf paragraf-paragraf deskripsi dari overview atau learning objektifnya sudah siap atau dari assessmentnya karena kan justru menurut saya yang agak sulit itu justru merumuskan overview ya pengalaman saya membuat RPS sendiri jadi ketika overview-nya agak cukup perlu banyak waktu lah untuk merumuskan apalagi assessment yang jelasnya jadi kalau untuk template saya rasa itu perlu dirumuskan lebih lanjut ya Bunia tetapi ya itu tadi kita bisa berlatih membuat paragraf-paragrafnya sekarang karena outcome dari workshop hari ini adalah awal ya semacam perkenalan ya mungkin saya akan melihat bagaimana Ibu Bapak merumuskan di bagian overview saja dulu bagian overview atau description yang cukup sederhana yang mudah dipahami calon mahasiswa asing Ibu Bapak jadi bisa dipersiapkan RPS yang kemarin sudah dikumpulkan ini ada masalah kalau cover ya Bu ya kita mulai dari itu aja Bunia dari identitas ya identitas ya oke saya editkan loh Bu Heni langsung langsung jadi Bu Heni dokumennya ya ini course name iya course name course code subject group apa Bu maksudnya subject group MKK ya ya ini MKPP ya nah ini biasanya ya itu tadi ya kalau yang tadi saya perlihatkan itu yang dari Ilocos atau dari Australia itu tidak ada singkatan-singkatan yang membuat bingung orang yang membaca pertama kali ya jadi kayaknya kalau kita akan menyederhanakan sepertinya tidak perlu ada ini ya Pak Abu ya kalau untuk yang bahasa asing eh untuk mahasiswa asing ya ya betul apalagi misalnya MKPP itu apa kata mahasiswa asing saya nanti Bu Heni harus jelasin lagi dari awal itu masih ada yang tadi yang terbaru itunya sudah di sini di sana harusnya di sini itu apa Bu apakah silabus namanya atau apa iya Bu biasanya silabus saja Bu silabus silabus saja ya iya ibu bapak ibu bapak tidak perlu menyebutkan ini rumpun apa ya mata mata rumpun apa MKPP ya mata kuliah pendalaman Prodi nah itu kan nanti malah jadi bingung ya pendalaman Prodi oke ya levelnya S1 itu undergrade ya Bu Heni dan yang lain juga ya nanti kalau S1 disangka Samsung S berapa S7 ibu bapak yang prerequisite ini diisi dengan Bu Heni ini mata kuliah ini mahasiswanya harus lulus mata kuliah apa disebutkan Bu dengan kodenya oh dengan kodenya jadi ini learning and learning pembelajaran dan pembelajaran oh belajar dan pembelajaran learning and apa ya sebentar ya belajar dan pembelajaran memang dari itunya juga cukup rumit ya dan belajar saya tanya maksud saya maha Bu Heni belajar dan pembelajaran teori dan praktek mungkin ya Bu Heni learning and praktik maksudnya itu ya maksudnya teorinya dan juga praktek itu Bu Heni ya ya gitu aja lah teori dan praktek pembelajaran aja oh kayaknya lebih baik itu ya Bu ya lebih jelas ya lebih jelas teori dan praktek pembelajaran dari sini ya dari sini mungkin ya Bu Gingin ya ya learning theory dan praktis gitu atau dan kodenya ya jadi ya prerequisite diisi dengan dia harus lulus mata kuliah apa ya statusnya ini gak usah pakai tanda kurung dalam kurung ini langsung saja core atau elective maaf lupa jangan diri ini elective mungkin ya Bu ya maksudnya ya elective pilihan ya Bu Heni maksudnya iya Bu pilihan ini maaf itu mata kuliahnya innovative learning model apa bahasanya model pembelajaran pembelajaran inovatif dalam 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 tari tari mungkin ya mungkin ada pertambahan mungkin ya 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 harus ada karena saya tuh kan itu bisa umum bisa dimana-mana iya ya betul iya lecturer's name and codes ya betul tapi ini juga harus kita sebutkan contact information ya contact informationnya bisa disini ya iya iya contact information apakah ke ibu atau ke siapa gitu ini diisi oleh nama dan kalau kita biasanya nomor WA ya jadi lebih baik kita sebutkan aja kali bunya ya iya email mungkin whatsapp ya 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 dan disitu lebih baik disebutkan misalnya dr hennie can be reached through email atau whatsapp dari kapan sampai kapan gitu agar jelas dari kapan sampai kapannya apa itu monday to friday 24 jam atau hanya jam kerja oh jam kerja ya apa can be reached through email eh through whatsapp ya bu ya kalau dikitabnya ya through whatsapp ya from monday to friday mungkin dari jam berapa bu hennie mau dihubungi oleh mahasiswa sampai jam 2 ya ibu bapak ini penting sekali kita menyebutkan informasi cara mahasiswa asing menghubungi kita ya karena seperti yang tadi saya katakan biasanya mereka nyaman dengan email ya tetapi kalau kita mungkin lebih cepat pakai whatsapp nah kita sebutkan saja misalnya lewat whatsapp dari hari apa sampai hari apa oke tapi kalau ibu bapak nyaman lewat email juga mangga silahkan oke sekarang kita lihat description ibu bapak ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari identitas sebelum ke overview atau description sudah dipahami mungkin ya 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 paham bu mungkin ini bisa diimplementasikan ke RPS yang lain ya ya siap betul betul bu kita lihat description nya oke this course prof mungkin ditanya dulu bu Henny ini secara umum apa bu gambaran mata kuliah ini mata kuliah model-model inovatif ya jadi memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pembelajaran inovatif seni tarik secara praksis gitu jadi diharapkan mereka mahasiswa itu memiliki kompetensi tidak memahami saja tapi mampu mengembangkan serta mengimplementasikan model pembelajaran inovatif yang didasarkan pada konsep dan teori serta praktik pendidikan yang telah dipelajari sebelumnya serta disesuaikan dengan tuntutan pelajaran seni tarik di sekolah pada berbagai jenjang dan jenis jadi jenjang jenis itu baik TK sampai SMA jenisnya baik apa yang pendidikan umum maupun yang khusus gitu jadi disini mahasiswa tidak hanya mengembangkan model bagi siswa normal juga untuk yang berkebutuhan kemudian itu saja sih kemudian student active learning itu menjadi model pengajaran yang diimplementasikan pada perkuliahan kan itu disebutkan ya inquiry cooperative learning dan contextual learning kemudian pelaksanaan pada penilaian dilaksanakan selama proses perkuliahan dan akhir perkuliahan setara tes deskripsinya menurut saya sudah cukup ini ya dari segi bahasanya juga sudah bahasa inggrisnya juga cukup baik dan cukup jelas juga sih kalau menurut saya assessment are carried out during the lecture proses keren ini bahasa inggris sampai hari ini keren iya sudah jelas oke kita lihat learning objective atau learning outcomes nah ini yang itu yang yang CPP Indonesia Rodi kayaknya kan dihapus aja ya kan itu yang S1 S2 yang kayak gitu mungkin iya iya ini sebentar Bu Nia ini kalau keempatnya apa ini nomor empatnya mastering science and technology saya bukan sesudah learning outcomes yang keempat itu apa subject learning outcomes nah ini bagaimana ini ya ini kayaknya membingungkan langsung ke situ aja ya ini ya iya kayaknya langsung aja ke learning objective jadi ini dilebur saja ibu berapa ya yang kesatu kan yang capaian Prodi berikutnya kan mata kuliah kita fokus ke mata kuliah aja langsung ya ya mendingan begitu Bu kayaknya kita fokusnya ke unitnya ya mata kuliah jadi ini bisa ibu sederhanakan tapi mungkin buninya ke nomor 3 dulu nah yang ini yang banyak kode-kode kode-kode rahasia yang biasanya ada di RPS ibu bapak ya jadi ini gak usah ya kalau menurut hematkan ya untuk penyederhanaan karena nanti juga susah juga kalau dosen menjelaskan lagi jadi lebih baik ke learning outcomes yang mata kuliah ibu bapak saja berarti itu ada di nomor 4 ya kalau gitu ya ya aja gitu ya iya iya dihapus jadi source dari outcome atau subject force ini ya tapi dipindahkan gitu ya bu ya dan ini jadinya ya sudah ke atas gitu ya hilang satu satu nomor hilang ya ya ini jadi tiga disini yang ini jadi gak ada nah ini isinya kalau yang tadi kita lihat yang Filipin ya yang Melbourne juga ini di learning outcomes-nya itu langsung saja bu misalnya explain bisa menjelaskan apa bisa mendiskusikan apa bisa mempraktekan apa bisa mengevaluasi apa bisa menilai apa jadi langsung saja begitu ya itu kalau begitu mengambil dari yang bawah ya yang deskripsi di bawah maaf turun ke bawah ibu nya nah kayak gini explain educational innovation describe example of educational innovation oh ya gitu itu indikator ya ya betul ya itu kan per ini ya bu per minggu ya disusunnya ya nah di learning objective itu kita bisa lebur menjadi apa menjadi satu kesatuan saja jadi misalnya nomor satu gak usah nomor dua gak usah ya satu dan dua yang generic apa generic skill ya tadi itu ya ya yang disontoh silabus ya kalau ibu nah ibu kalau untuk mata kuliah ibu apakah ada generic skill yang memang akan dipelajari siswa tersebut kalau ada itu akan menjadi daya tarik yang khusus di mata kuliah ini misalnya generic skill apa di akhir mata kuliah ini siswa diharapkan punya skill apa saja itu juga gak membuat menghasilkan draft model misalnya ya itu itu bisa bu kalau memang itu skill yang ada skill yang ada di mata kuliah ibu 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 misalnya nah ibu bapak misalnya nomor tiga have knowledge of learning models ya kalau di bahasa indonesia kan ya bagaimana ini nomor tiga ibu Heni memiliki pengetahuan tentang model pembelajaran nah itu bahasa indonesia juga bagus namun ini dalam bahasa inggris ini cukup tidak operasional jadi lebih baik ibu misalnya knowledge-nya itu misalnya dikas learning model atau explain atau differentiate kata kerja operasional ya membedakan misalnya membedakan mendiskusikan dan lain sebagainya ya teringat ini almarhum Prof Wahyu ya dia meninginkan yang hot itu berarti dari C4 sampai C6 ya ya betul jadi mengevaluasi menganalisis ya ibu ya iya itu mengkreasikan dan lain sebagainya ya jadi ibu bapak bisa dilihat RPS yang ibu bapak sudah punya jika masih ada misalnya kata-kata yang have knowledge of itu bisa diganti dengan yang lebih spesifik maksudnya memiliki pengetahuan itu apakah kita meminginkan mahasiswa itu mampu mendiskusikan tentang A mampu membedakan A, B, C gitu mampu nah yang seperti-seperti itu ya ya nanti dia betul iya understanding understanding of innovat itu bu bu ini nomor 4 maksudnya bagaimana nomor 4 itu bagaimana bu understanding of innovative understanding of innovative learning model that are relevant to the learning needs learning needs of dance saya kurang paham maksudnya nomor 4 harus di ini dulu nomor 4 ini memahami learning needs of dance itu agak membingungkan yang 5 dulu nomor 5 create ya ini bisa langsung aja bu ya develop ya langsung aja ya bu ini ya nomor 5 itu ini langsung develop create and develop mungkin gitu ya bu ya ya create create select ya kan ada finding ya mungkin select maksudnya create select and develop create select and develop kan inovatif tadi menciptakan tarian mungkin ya bu ya betul tidak betul gak maksud saya gimana bu apakah mengembangkan menciptakan tarian itu bu ya mengembangkan apa bu terputus betul suaranya creative finding and developing innovative learning berarti menciptakan tarian menciptakan model menciptakan model model mungkin gitu ya ya dance gitu ya ya kan sudah inovasi berarti kan ya nomor 4 bu tadi kami agak bingung nomor 4 maksudnya bagaimana bu Henni jadi memahami inovasi yang ada di yang berkembang lalu mampu mengkaitkan gitu bu mengkaitkan dengan kebutuhan pembelajaran tari begitu oh kebutuhan jadi setelah mereka memahami mampu mengkaitkan atau merelevasikan kemudian mereka mengembangkan sendiri seperti apa modelnya berarti mungkin synthesize ya synthesize innovation in dance dance learning models and link them gitu kali ya ya link them link them to apa bu kebutuhan apa bu maksudnya ya melinkan dengan kebutuhan praktik menari pembelajaran tari oh and link them to the apa ya kebanyakan model-model itu dikembangkan di luar sana untuk pelajaran bahasa gitu ya terang gitu tapi kita melihat disitu ada kehasan untuk meningkatkan kemampuan sosial ada yang rumpun meningkatkan kepribadian ada yang meningkatkan kebehavior-nya nah jadi melinkan bagaimana nih dalam pembelajaran tari gitu praktiknya itu dance practice gitu mungkin ya kalau memang fokusnya ke dance berarti ke dance ke dance practice dance practice practice nah having analytical skill ini mungkin bisa analyze aja langsung ya analyze memiliki kemampuan menganalisis berbagai hasil riset model-model inovasi di luar sana gitu apakah dari skripsi dari jurnal gitu analyze analyze research base inovative models of dance ibu Henny ini dance-nya tidak spesifik ya apa ada spesifiknya misalnya kontemporary atau itu atau memang tidak ada atau umum umum jadi semua jenis narian tapi kita nanti arahkan ke jenjang dan lebih melihat kepada kontribusi untuk perkembangan anak dan setara umum tujuh to respond to very respond itu maksudnya bagaimana bu yang ketujuh maksudnya jadi mereka memiliki kemampuan berkreasi menemukan dan mengembangkan model pembelajaran tari secara inovatif oh berarti develop and create kalau gitu ya di akhir setelah mereka menganalisis berbagai perkembangan dan sebagainya akhirnya mereka punya kreasi sendiri bahwa saya bisa mengembangkan model pembelajaran seperti ini pembelajarannya ya bu ya berarti itu pembelajarannya begini ya ya betul various innovation nah ini ya ya indorning dance betul kalau yang tadi kan dari model-modelnya ini ya akhirnya mereka memiliki sendiri ibu bapak bisa dilihat di bagian 3 course learning outcomes dari tadi yang sebelumnya cukup apa ya cukup panjang ya tapi setelah disederhanakan justru ini lebih jelas gitu ya kita menggunakan kata-kata yang cukup sederhana tetapi itu yang mewakili apa yang akan mereka pelajari di mata kuliah kita gitu dengan menggunakan kalimat kata-kata yang cukup operasional ya ini juga tadi ada di ilocos juga silabusnya seperti ini kan langsung aja explain discuss synthesize create analyze dan sebagainya ya jadi ibu bapak juga bisa mulai melihat di bagian course learning outcomes-nya apakah sudah ada kata-kata ini apakah sudah disederhanakan kalimatnya ya begitu mungkin ke bawah ini empat pembelajaran course description weekly overview berarti ya oh weekly overview maafkan gak apa-apa weekly overview ibu bapak juga bisa menamainya dengan weekly overview kita kan lebih jelas karena kita per minggu nah ini saya tidak tahu ini kan cukup banyak ada kolom-kolomnya 1,2,3,4,5,6 learning method learning outcome ada lagi learning subject itu maksudnya apa bu Heni learning subject materinya oh materi ya materi apa ya baiknya ya menamainya ya buhunya kalau materi readings atau bagaimana ya oh readings nanti di references mungkin apa material gitu kalau di kita di bahasa inggris apa ya material learning materials bu Heni ini ditawarkan bulan September nih berarti harus sudah ada keterangan ini apakah online atau offline atau dual delivery itu online dan offline seandainya ini untuk situasi pandemik begitu ya harus kita sebutkan disini learning method expository and discussion nah ini kayaknya learning methodnya lebih baik disederhanakan ya Bu Nia jadi kita itu berupa apa nanti pembelajarannya itu kan Bu Heni learning method itu maksudnya begitu bukan ini ini maaf metode yang digunakan metode yang digunakan dia lakukan misalnya kan seperti presentasi atau diskusi yang begitu-begitu ya maksudnya ini kan expository dan diskusi melalui media online apakah itu spot whatsapp sama google ya bisa ya bisa sekarang yang referensisnya eh tas ini maksudnya tas ini Bu Heni akan ada di setiap pertemuan atau bagaimana menurut Bu Gingit gimana ya pas itu kan tugas ya tugas itunya ya menurut saya setiap pertemuan bagusnya ada gitu ini ini kan nanti kembali lagi ke template yang akan digunakan untuk mahasiswa asing tetapi ini bisa termasuk ke dalam assessment sebetulnya ya tugas-tugas ini akan masuk ke dalam assessment jadi sementara mungkin boleh disini nanti mungkin bisa dileburkan di bagian assessment jadi seperti yang di apa silabus yang saya perlihatkan nanti kita sebutkan di bagian deskripsi tasnya berupa apa saja kapan dan presentasinya berapa gitu atau mungkin di Bu Heni sudah ada assessment belum di bawah-bawahnya di bawahnya ada oke kita lihat ya assessment seperti yang UPI bawah sekali nah itu nah ya coba nah ini ya justru yang kalau kita lihat ya atau kita lihat di silabus-silabus ini justru yang di bagian assessmentnya ini Ibu Bapak kalau bisa ini menyesuaikan tidak seperti ini ini kan percentage ya ini kan maksudnya ini masuk ke percentage tapi lebih baik kita deskripsikan dulu berupa apa ya kapan dan presentasinya berapa persen gitu ya betul itu akan lebih mudah dipahami daripada nanti mereka bingung kan melihat ini tidak ada deskripsinya apa yang dinilai tidak tahu gitu ya lebih baik kalau Ibu Bapak sudah punya deskripsi sederhananya apa tadi juga yang di silabus yang dari Australia kan disebutkan juga independent task jadi task tugas-tugas yang Bu Heni sebutkan dari mulai minggu pertama sampai terakhir itu kan bisa dimasukkan ke dalam salah satu komponen assessment penamaannya independent learning task nah itu tinggal Ibu sebutkan saja waktunya kapan dan presentasinya berapa Bu Heni sudah ada unsurnya sebetulnya kan ya jadi Ibu Bapak bagian assessmentnya yang masih seperti ini mungkin bisa menyesuaikan ya terpisah aja gitu jadi ada keterangan tugas-tugas yang akan diberikan di minggu keberapa tugasnya apa ya betul Bu ya betul gak usah pakai instrumen ya kayaknya bunyi assessment aja langsung ya baru diserangkan disini ya Bu ya assessment di saya kan dijelaskan dulu kan misalnya independent independent task weekly independent task mungkin ya tadi kan per minggu ya Bu Heni tugasnya ya ya gak group work independent ya perorangan Bu perorangan tapi jenisnya ada dua jadi ada yang secara individual ada yang secara kelompok oh iya berarti ya independent task both individually and group work bisa gitu kali ya ya betul independent task both individually and group work will be assessed dan itu berapa Bu presentasinya misalnya 10% 20% berapa ya misalnya keterampilan di nilainya kognitif affective psikomotornya atau hanya kayaknya gak gak perlu ada yang khusus begitu Bu langsung saja ini komponen ini berapa seperti kan kemampuan seperti itu berarti Bu Heni kalau yang itu di generic skill Bu itu kayaknya kayaknya mata kuliah Bu Heni yang spesifik ini menawarkan generic skill yang banyak jadi menurut saya itu bisa disimpan di atas Bu yang sebelum-sebelumnya tadi ya nanti lihat contoh yang tadi aja seperti yang Bu Ben presentasinya ya kalau lebih itu biasanya dengan kata-kata will be assessed ya gitu contohnya aja yang penting tidak membingungkan Bu Nia bisa lihat referensinya ini Bu Heni bisa di bagaimana anak mahasiswa asing itu bagaimana mendapatkan buku-buku ini nanti ya nanti saya akan mencari buku-buku yang berbahasa Inggris saya akan kalau ada PDF ya ada ya bagus kalau sudah ada hebat Bu Heni kayaknya sudah siap nih prodinya mata kuliahnya nantilah saya tanyakan di teman-teman pengembangan kurikulum ya bahasa Inggris buku-bahasa Inggris yang banyak ya oke ya bagus Bu Heni terima kasih Bu Heni sudah mau berbagi contoh silabusnya walaupun malu-maluin enggak saya Bu Heni ya ibu bapak silakan yang mau share lagi kita sampai jam 3 ya Bu Nia saya dari kimia boleh Bu enggak enggak Pak silakan ini pasti banyak kesalahan nih hanya belum tentu Pak formatnya sih saya mengikuti RPS bukan yang Ibu berikan tadi ya bagaimana ya Bu sudah muncul kalau bisa ya sudah Pak ini formatnya hanya seperti RPS yang sering yang sudah dikembangkan sih tidak apa-apa ini kan modalnya RPS nanti kan tinggal disederhanakan pertama dari nama mata kuliah apakah di bahasa Inggris atau tetap dalam bahasa Indonesia ini saya mata kuliahnya simulasi pembelajaran kimia ya tentu saja mata kuliahnya harus diterjemahkan Pak untuk mahasiswa asing ya ini bahasa Indonesia simulasi pembelajaran kimia sudah betul itu cara mentranslate ke dalam bahasa Inggrisnya begitu chemistry learning simulation iya betul ya Bu Nia sudah tepat ya ini simulasi pembelajaran kimia ya menurut saya sudah Pak ya sudah bagus sudah keren judulnya sudah tepat terus ini ya kalau ini ya identitas mata kuliah ini pendidikan kimia oh ini ini dari transliter chemical education harusnya kan chemistry ya berarti didikan kimia karena bukan senyawa kimia sama dengan yang di atas yang halaman kemahuan chemistry ya betul saya baru nyadar ini awalnya saya pakai google translate itu tapi saya tombak lagi ada yang belum ini tadi udah chemistry betul ini salah ya itu juga sama ya juga kan chemistry education yang tadi di atas sudah betul ini yang misalnya diganti chemistry ya ya betul tadinya saya yang dari transit google itu namanya itu apa ya bukan core karena tadi ibu bilang wajib itu core saya kira core itu inti ya core atau compulsory biasanya Pak terminologinya kalau tidak oh iya ya makanya saya di deskripsi itu ini mata kuliah wajib compulsory course ini kan ya iya bisa Pak asal konsisten saja jadi betul core itu sudah sudah baku artinya wajib itu core itu bukan inti kalau yang saya lihat itu biasanya yang di kontraskan itu antara core dan elektif jadi mungkin kita bisa interpretasinya itu core itu adalah yang wajibnya karena biasanya padanannya itu core elektif core elektif core elektif gitu jadi mungkin kita interpretasinya core itu adalah yang inti dan yang wajib berarti kalau inti kan berarti wajib gitu kalau ibu ketahui dan Pak Direktur nih jadi ini sebetulnya sudah merupakan pelangan gitu karena pada saat gencar-gencarnya sekolah RSBI yang berterap internasional kami juga waktu sekitar 10 tahun yang lalu ya sudah membuka ini apa kelas internasional khusus di mata kuliah simulasi pembelajaran kimia dimana setiap calon guru itu ya yang harus berbicara bahasa Inggris kan kebanyakan mahasiswa bukan rosenya dan ini tepat di mata kuliah simulasi pembelajaran kimia ya kalau zaman dulu namanya itu mikropeaching gitu cuman kalau di kimia sekarang namanya menjadi simulasi pembelajaran kimia apakah dibakukan menjadi mikropeaching supaya setiap itu mengerti itu kalangan internasional ini sifatnya bagaimana mata kuliah ini kan namanya simulasi pembelajaran kimia sebetulnya dalam bahasa Inggris itu mikropeaching gitu ya mensimulasikan apa yang sudah dirancang gitu jadi apakah nama dalam Inggrisnya terjemahan bebas dari simulasi pembelajaran kimia atau kita ganti mikropeaching course supaya dimengerti oleh ini secara global secara global dimengerti oleh orang umur saja bagaimana itu karena kalau misalnya ini emang nanti sifatnya mikropeaching berarti harus disebutkan juga dong kalau begitu Pak di nama mata kuliahnya cuman kalau di dalam bahasa Indonesia simulasi pembelajaran kimia apakah bahasa Inggris misalnya juga seperti tadi chemistry learning simulation padahal ini kalau kalau di luar sana sebutnya mikropeaching jadi model simulasi yang jadi para mahasiswa itu melakukan peer apa ya peer learning itu ya atau apa bukan pokoknya si teman-temannya itu dianggap sebagai siswanya gitu ya kita juga ada ya Bunya didik juga ada kan mikropeaching nah gitu tapi kita tidak menyebutnya mikropeaching ya kita menyebutnya masih mikropeaching gak sih oh saya kurang oh iya maaf-maaf kalau didik kayaknya enggak deh enggak udah-udah begini yaudah kalau tidak ada masalah ya udah saya udah saja chemistry simulation gitu ya cuma Pak Wawan ini course grupnya jangan membingungkan calon mahasiswa nanti Pak yang MKK Prodi yang kayak tadi itu loh oh yang mana yang mana Bu course group di bawah oh iya harusnya apa ya ini oh ilangkan nanti disangkannya grupnya Garuda grupnya apa iya-iya ini grupnya Bluebird betul Pak credit weight itu apa Pak udah udah di delete Pak 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 credit weight itu SKS ya apa sih harusnya aduh apa ya ini ini dari Google Translate saya kan ingin cepat gitu jadi Google kasih dulu terus nanti di edit ada yang di edit ada yang enggak ya ya hati-hati Pak jangan pakai Google Translate untuk yang memanfaatkan fasilitas yang ada Bu jadi biar melihat kamu sedolong gitu ya itu yang bakunya credit points points pakai S ya pakai S kalau 3 ya iya terima kasih Bu Ginggin ya sama-sama Pak tadi S1 diganti ya tidak SS-an formatnya mengikat atau bebas menggunakan format RPS boleh atau harus harus seperti yang Ibu contohkan tadi yang di Fundamentals of Chemistry itu itu saja atau format RPS yang dikeluarkan UP yang dipakainya ya tadi kan memang kita belum sampai ke template ya Pak Abu dan Bunia kayaknya itu perlu penggodokan lagi gitu template untuk internasional seperti apa minimal kita sekarang belajar mengubah mengubah dan menyederhanakan terutama di bagian description-nya kita sederhanakan dan identitasnya kita betulkan bahasanya jadi template-nya mungkin nanti menyusul ya mungkin Pak Abu ya ya betul sekarang ininya dulu aja isinya seperti ini perisilan-perisilan yang tidak baku juga ini kan ya jadi dibahas juga mungkin disini ada masukan banyak ya betul Pak jadi jadi ceritanya itu begini kalau dalam bahasa Indonesia jadi mata kuliah simulasi penelajaran kimia itu itu adalah salah satu mata kuliah yang wajib tapi ini merupakan kulminasi dan implementasi atau penerapan dari seluruh pengetahuan dan kemampuan yang sudah dikelajar sebelumnya gitu jadi artinya ya disinilah pada salon guru itu untuk dapat mendelengarkan suatu kelihatan pembelajaran yang ya kalau sekarang mungkin pendekatannya TPA-CK jadi ada teknologi kemudian pedagogi ke ada konten knowledge jadi pengetahuannya sudah TPA-CK gitu ini jadi pendekatannya TPA-CK kalau di PPG itu mungkin ya jadi jadi ini simulasi ini sebagai persiap untuk menyiapkan dalam rangka PPL gitu di sekolah gitu cuman ini terlalu sederhana mungkin ya nanti mungkin saya akan menyesuaikan dengan masukan dari buku ini yang tadi yang di fundamental kebetulan tadi contohnya pas ya kimia ya Pak fundamental of chemistry yang di Australia itu cuman kalau ini kan lebih banyak ke praktek tidak lagi dosen itu sudah tidak lagi memberikan ceramah tidak dilangsungkan ini kelanjutan dari mata kuliah perencanaan pembelajaran kimia atau saya artikan chemistry learning plan plan apa planning ya kalau perencanaan itu pun tempat jadi ini deskripsinya bagaimana Pak secara umum ini kelanjutan ya berarti ya ini kelanjutan dari mata kuliah perencanaan pembelajaran kimia kemudian diterapkan dalam mikro teaching gitu ya ya dalam mata kuliah jadi RPP yang sudah dibuat yang sudah dibuat di mata kuliah sebelumnya di semester sebelumnya ya dipraktekkan di sini tapi belum ke sekolah ke PPL belum masih di di depan teman-temannya ini berarti banyak komponen praktek ya Pak ya jelas karena ini banyak simulan-simulan itu tampil secara bergiliran jadi dalam awal-awal itu hanya apa ya mengingatkan kembali saja apa-apa yang sudah dipelajari ya betul jadi tadi di slide yang sudah saya perlihatkan di awal kalau memang ini banyak komponen praktek kita harus sebutkan juga di deskripsinya dengan jelas jadi in the element of practice kita deskripsikan secara detail apa saja Pak yang tadi Bapak katakan itu terus ini karena di RPS kami itu PLO-nya ini semuanya katanya untuk seluruh mata kuliah PLO yang ke situ data sikap itu harus semuanya ada di mata kuliah ya emang untuk mahasiswa kita untuk yang knowledge-nya itu hanya ya yang berkaitan saja karena ini tidak lagi mata kuliah yang di kelas ini sudah praktek ya jadi banyak ini P5 P6 P7 dari sekian banyak itu yang ditandai dengan bold itu itu yang termasuk nanti juga sebetulnya bisa dilihat ini dipulih semua ceritanya seluruh apa learning outcome program studi itu jadi kemudian nanti di bawah nah di bawah ini ada ini course learning outcomes yang seperti S1 S8 S9 S6 S7 itu ada di course yang pertama ya itu Pak yang di bagian 3 ya di bagian 3 itu semuanya dihilangkan Pak kalau untuk kelas internasional ya ya tadi kan kita sudah bahas karena lebih baik kita ke langsung saja ke course ke mata kuliahnya jadi Bapak langsung ke nomor 4 course learning outcome ini sudah betul cuma juga Bapak yang kode-kode seperti ini juga tadi saya katakan ya kalau banyak ada singkatan kode yang orang tidak tahu itu kan mungkin jadi menyulitkan nah lebih baik kita hilangkan saja kode-kodenya tapi tadi kalau Bapak lihat silabus yang Bu Henny sebelumnya langsung saja misalnya course learning outcome satu misalnya kalau nomor 1 ini Bapak apa ini oh ini ada di atas di tabel oh jadi ditulis lagi ini langsung saja misalnya Pak discuss discuss apa atau practice apa gitu atau explain apa nah langsung saja gitu Pak yang ini kan yang tiga ini dihapus semua nanti pokoknya tabel ini dihapus saja ya 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 soalnya ini yang untuk aspek sikap seluruh mata kuliah untuk yang pro pendidikan kimia itu setiap mata kuliah harus katanya untuk yang titut itu harus ada semua katanya berarti kalau tidak dikode berarti dipulis semua kalau gimana ya jadi kita setuju untuk yang bahasa terasal ini kita langsung fokus ke learning outcome dari kursenya saja tidak mencantumkan yang tadi program ya Pak oh ini oh ini terima jadi yang tempat saja termasuk itu yang tadi kata mungkin yang kode-kode misalnya S1 nanti dikira oleh masalah satu stop one nanti parking jadi ini dihapus saja Bu ya iya betul kode-kode yang membuat orang jadi bingung ya boleh berarti ini hanya empat nih hanya kemampuan untuk menerapkan pengetahuan menerapkan ya sepertinya kalau yang ini pengetahuan yang atas itu aspek pengetahuan diterapkan aspek pedagogik yang kedua kemudian yang ketiganya yang sikap ya ini sikap dan ini yang keempat yang kelima juga sikap cuman nih membangun itu building gitu ya membangun sikap building itu enggak jadi gini aja pak jadi nanti ini yang M1, S1 semuanya di drop dihilangkan jadi langsung saya misalnya satu kalau saya pahami ya misalnya the ability to apply knowledge and skills obtained nah ini juga masih bingung pak apply knowledge atau menerapkan pengetahuan dan ketampilan gitu ya dengan tujuannya apa dari mata kuliah mata kuliah sebelumnya gitu karena karena sebetulnya ketika misalkan mereka itu simulasi mengajar itu banyak sekali oh simulasi berarti gini aja pak demonstrate baik materi yang sudah dipelajari sebelumnya maupun pedagogik yang sudah dipelajari sebelumnya jadi bapak bisa mengatakan demonstrate skills langsung aja demonstrate jadi mereka mampu memperlihatkan tidak pakai kata tuh tidak pakai kata tuh gak usah pak langsung aja demonstrate demonstrate apa gitu demonstrate pakai S bu ya demonstrate tidak usah pak demonstrate tuh langsung pakai gitu enggak demonstrate skills oh oke demonstrate knowledge and skill obtained from previous units dari mata kuliah sebelumnya from previous unit disebutkan apa mata kuliahnya terus kalau untuk sikap bagaimana membangun sikap apa membangun sikap sebagai guru yang baik demonstrate demonstrate characteristic of professional teachers itu bisa pak oh ini juga sama demonstrate cukup demonstrate characteristic of professional chemistry teachers misalnya karakteristik apa bu ya tadi tuh of professional chemistry teachers oh untung saya tampil kalau gak ditampilkan salah ya apa sih profession oh itu yang langsung demonstrate characteristics of professional chemistry teachers oh iya oh ya oh 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 oke pakai S gak bu teachers tidak ya pakai itu Pak Wan karena gurunya banyak kan ya maksudnya Pak Wan oh pakai S ya yaudah berarti yang bawah juga yang kan tadi membangun bahwa itu karakter guru yang profesional kalau yang berikutnya adalah membangun kepercayaan diri dan kesiapan mental untuk nanti di PPL gitu persiapan PPL ya itu bisa menggunakan kata maintain maintain atau juga bisa show show apa ya show misalnya show a high degree of self-confidence misalnya gitu Pak maintain atau show high degree of self-confidence pakai warna aja atau pakai dari sini bisa bisa so apa ya high degree of self-confidence high degree pakai slim gak Bu hai gak usah Pak oh gak usah gak usah ya high degree dibatitan terus ini ini maksudnya kepercayaan diri waktu PPL ya Pak ya kan begini dengan mereka berlatih di mikrotising itu yang tadinya ya tidak percaya diri bengetar gitu di depan orang gitu ya dengan sampai itu terjadi di PPL jadi dilatih dulu di depan teman-temannya dalam simulasi pengejaran kimia jadi percaya diri artinya tidak grogi gitu ya gitu inginnya tuh jadi itu high degree apa Bu ya lupa lagi high degree of self-confidence Pak of langsung ke self-confidence kalau kesiapan mental betul apa ya kesiapan mental kayaknya udah cukup gitu aja Pak high degree of self-confidence jadi ini Pak jadi menghubungkan ya nanti kalau mental mau ke RSJ itu perongpong oh iyalah daripada ini membingungkan membingungkan nanti halayak ya udah iya betul ya ya gitu Pak itu banyak disini juga kayaknya banyak yang nanti ada coaching ya Pak mungkin mungkin yang lain juga ada yang mau menampil saya memberi kesempatan tapi ini dengan menampilkan sebentar saja masukannya sudah banyak mungkin nanti saya terus referensi terus lampiran-lampiran gitu tidak usah ya boleh kalau memang ada materinya Pak jadi gak asal kita bilang appendix tetapi bagusnya misalnya sudah berupa file pdf itu akan lebih bagus Pak ini semacam apalah hand out perkuliahan gitu terus yang alat untuk menilai untuk menilai RPP RPP assessment kemudian menilai simulasinya simulation assessment ini melalui rubri kalau yang itu tadi yang saya dengar dari Ibu yang generic skill masuknya yang di mana kalau di sini bisa di bawah itu Pak bisa di bawah description juga bisa bisa di bawah description Pak yang overview oh iya iya description yang ini yang tadi paragraf yang tadi paragraf yang di atas kalau memang mata kuliah Bapak itu khas ada generic skill nya gitu itu akan menjadi daya jual karena jelas gitu anak-anak itu nanti ujungnya skill nya apa saja gitu iya saya juga menunggu format yang ini supaya nanti seragam yang template itu saya sangat menunggu itu tapi kan ini kan tujuan hari ini kan melatih dulu Pak melatih membuat paragraf nya dulu jadi template nya udah ada tinggal dimasukin iya sebagai tahap terima kasih banyak atas masukannya saya mohon izin untuk itu untuk kakak dan ya menggak Pak Wan baik kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mungkin nanti bisa ditanyakan di coaching selanjutnya saat yang telah disampaikan oleh Ibu Nia dan Ibu Gingin bahwa akan ada coaching lanjutan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian sudah hadir ke acara ini ditunggu kehadirannya besok terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh